Ketik otak Hmm, sepertinya ada gelagat yang aneh Tapi apa ya? Paman-paman itu datang bergerombol Mana ada yang pakai helm lagi? Jangan-jangan mau kebut-kebutan Aduh, udah gak zaman kebut-kebutan paman Loh, kok malah pada nyebur ke tambak? Iya tuh, kalau mau basah-basahan mah gak usah pakai helm keles Wow, ikannya pada lompat-lompatan Cepat banget Cepat dan bertenaga Kalian lihat sendiri kan teman? Loncatan sobat otan yang satu ini lumayan kencang dan tinggi tentunya Makanya pakai helm biar aman Tapi kenapa ikan bandengnya sampai loncat heboh begitu ya? Teman di rumah ada yang tahu Yap, nilai 100 buat kalian yang menjawab stres alias tegang Loncatan bandeng yang sedang stres bisa lebih dari 1 meter loh Atau 4 kali panjang tubuhnya Wah, wah, wah Waduh, sepertinya ini gawat deh Otan harus laporkan Paman petambak harus tahu Kalau Ada penyusup Oh my god, penyusup ini sepertinya tahu Di kalah paman-paman petambak sibuk panen ikan Mereka masuk ke tambak yang tak terjaga Astaga, gawat Mana mereka bawa senjata lagi Aduh, itu kan senjata api Senapan Tuh, semua yang datang bersenjata lengkap Paman, sudah paman Jangan teruskan niat kalian Minta ikan secara baik-baikan bisa Tembakan mereka berhasil kena sasaran Habislah sudah kalau begini Tuh, tuh liat Si ikan kena tertembak Eh, tapi-tapi Kayaknya ada yang janggal deh Walah, otan tahu Paman-paman ini bukan orang jahat yang hendak mencuri ikan Mereka justru membantu pemilik tambak Untuk menangkap hama di tambak Ikan mojair dan ikan nila Juga termasuk hama tambak di sini Mereka masuk ke dalam tambak bandeng Melalui saluran-saluran air kecil Terkadang mereka menghabisi Anakan ikan bandeng yang masih kecil Tentu gawat kalau mereka dibiarkan Bisa habis ikan bandeng milik paman petambak Ngomong-ngomong Paman-paman penembak ikan ini keren juga Mereka memakai alat tembak hasil kreasi Sebenarnya sih ini senapan angin Tapi senapan ini berhasil diubah bentuknya Dan menggunakan peluru yang menyerupai anak tanah Atau anak sumpit Peluru ini dinamakan juga pasar Itulah sebabnya Paman-paman yang tergabung dalam perkumpulan hobi menembak ini Menamakan kelompok mereka dengan nama pasir mania Nah, kena lagi Wes, wes, wes Tembakan paman ini memang jitu Padahal ikan mujaer liar biasa sembunyi di dekat semak atau tanaman air Kalau dari kejauhan Tembakan mereka cukup jitu Siapa sih yang gak suka dengan kelezatan daging ikan bandeng yang gurih? Teman-teman di rumah pasti suka juga kan? Tapi sayangnya Banyak orang malas makan ikan bandeng Karena takut tersedak duri-durinya yang banyak Eits Jangan khawatir Otan punya solusinya kok Yuk kita lihat paman chef yang akan memberi tips untuk mencabut duri bandeng Ada dua cara nih teman Cara yang pertama Pijit-pijit terlebih dulu badan ikan bandeng hingga ke bagian ekor Kemudian pukul-pukul seperti ini Jangan terlalu kuat ya Tujuan dilakukan ini Agar bagian tulang ikan bandeng terlepas dari dagingnya Nah, yang terakhir Tinggal cabut bagian duri bandeng dari pangkalnya di bagian kepala Seperti ini Wih, keren ya Dalam sekejap duri-duri bandeng langsung tercabut semua Oke, sekarang perhatikan cara yang kedua ya teman Belah dua badan ikan bandeng Lalu beri goresan di ruas tubuhnya Cabut duri-duri halus yang ada di ruas tubuh bandeng dengan memakai pincet seperti ini Wih, banyak banget ya durinya Bagaimana? Mudah kan caranya? Nah, ya Terima kasih 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 Panen madu hutan. Teman-teman udah tau gimana cara panen madu hutan? Penuh perjuangan. Pertama, biar tidak disengat lebah, harus pakai perlengkapan perlindung. Yang tentu saja menutupi seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mirip seragam Mas Ronet ya. Yang kedua, harus panjat pohon sialang setinggi lebih dari 20 meter. Karena serang lebahnya asik nangkring di dahan pohon sialang. Tuh, lihat tuh. Ayo, paman. Semangat. Satu pohon sialang ini bisa hidup 30-100 koloni lebah loh, teman. Jadi kebayangkan banyaknya lebah yang ngerubutin si paman. Duh, ngeri. Begini susahnya panen madu di alam. Tapi, kok sobat otan yang itu jago banget cari maru di hutan ya? Apa jangan-jangan dia punya kekuatan super? Hmm. Eh, kalian tau gak siapa yang otan bicarakan? Iya, betul. Si beruang madu. Stop, stop. Kok malah berantem sih? Soap. Sekarang giliran kalian nunjuk kiki di program si otan. Namanya memang beruang madu. Tapi bukan berarti ya makan madu saja loh, teman. Sobat otan ini termasuk hewan omnivora, alias pemakan daging sekaligus buah-buahan. Di alam liar, beruang madu makan apa saja yang bisa ia temukan? Makanan favoritnya antara lain buah-buahan, serangga, juga ikan atau daging hewan lainnya. Dan tentu saja madu. Dan untuk mendapatkan berbagai jenis makanan tersebut, beruang madu sangat mengandalkan kekuatan cakar dan gigitannya. Wow, ada yang pamer keahliannya nih. Dengan kekuatan cakarnya, mudah saja sih beruang madu memanjat pohon setinggi itu. Cakep! Di alamnya, beruang madu bahkan bisa memanjat pohon atau tebing setinggi puluhan meter, teman. Apalagi kalau bukan untuk bisa makan madu yang lezat. Teman di rumah pasti tahu kan, sarang lebah yang berisi madu biasanya berada di mana? Kalau nggak di pohon yang tinggi, ya pasti di bebatuan terjal. Jadilah Sobat Otan ini jago dalam urusan panjat memanjat. Percaya deh, kamu dapat madunya bukan beli di supermarket. Sobat Otan ini masih punya kemampuan menakjubkan lainnya loh. Yakni di indera pencumannya. Paman Kipar sudah menyembunyikan beberapa potang daging ayam di dalam tanah dan di balik kayu-kayu besar itu, teman. Dan benar saja, hidungnya langsung mengendus tepat sasaran. Buru-buru banget sih kamu gali lubangnya sob. Ini nih baru yang namanya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berepot-repot menggali dulu, makan ayam kemudian. Tahu nggak, Sobat Otan Beruang Madu ternyata jadi maskot salah satu kota besar di Indonesia. Betul banget, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa tahun lalu, Otan bahkan sempat mengunjungi 50 beruang yang sedang dalam perawatan di Sambo Jalestari. Sebuah pusat rehabilitasi hewan di Kabupaten Kutai Kertanandara, Kalimantan Timur. Ya, terus, 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 terus. Ini bukan lagi parkir mobil kok. Ini adalah cara memanggil beruang madu, teman. Fluid jadi tanda waktunya beruang madu makan. Beruang aja antri. Masa kalian nggak mau antri? Cara memberi makan yang unik ini bertujuan agar beruang madu tidak merasa bosan, teman. Kreativitas dan insting mereka mencari makanan harus terus dilatih. Jangan sampai hilang. Selain itu, makanan disebar agar mereka tidak berkelahi. Karena beruang adalah hewan soliter alias penyendiri. Yap, beruang nggak bisa tuh nangkrong main bareng. Bawahannya pasti pengen berkelahi. Meski masih kecil seperti dua beruang coklat ini. Hihihi, kalau diperhatikan, sobat otan ini kayak boneka ya. Gemesin. Eh, sebentar. Bukannya pemikin boneka yang terinspirasi oleh kamu ya, Sob. Itu loh, nenek Margaret Stuff dari Jerman yang terinspirasi oleh sobat otan ini. Dan akhirnya, jadilah boneka beruang yang terkenal seantaro dunia. Teddy Bear. Boneka Teddy Bear yang ini harganya 800 juta rupiah. Karena matanya terbuat dari batu safir dan berlian. Dijahitnya pun memakai benang emas. Eits, tapi yang harganya cocok dengan kantong kita juga banyak kok. Boneka beruang ini terbuat dari bulu muher atau bulu kambing anggora dan bulu alpaka. Keduanya terkenal lembut dengan warna yang tidak mudah pudar. Perusahaan Stuff membuat setiap bonekanya secara handmade atau buatan tangan. Supaya kualitas bonekanya selalu terjaga baik. Untuk bagian mata, selain dari batu safir dan berlian yang mahal, ada juga kok yang terbuat dari bahan ramah kantong seperti dari bahan gelas ataupun kayu. Nah, untuk isian bonekanya dipilih bahan poliester. Tembakan poliester memakai alat kompresor angin dari bagian kepala, perut, sampai ke tangan dan kaki. Bahan poliester ini dapat dicuci, tidak mengubah bentuk boneka dan tidak mudah terbakar lho. Supaya semakin mirip dengan aslinya, tutupi bulu atau rambut teddy bear dan sikat rapi semua rambutnya. Terakhir, lukis mulut boneka teddy bear pakai cat warna akrilik. Dan si beruang mengemaskan ini sudah jadi deh. Cukup! Ada yang berkantong, tapi bukan Doraemon. Siapa tuh? Ia adalah Magnificent Frigate. Sesuai namanya, burung ini memang Magnificent alias menawan. Tempat tinggal mereka pun sangat menawan. Galapagos, sebuah kepulauan di samudera pasifik yang cocok banget untuk... LIBERAL! Lucu banget ya! Jadi mirip balon! Yang mengembang itu adalah kantong tenggorokan mereka, teman. Dan hanya burung frigate jantan yang memilikinya. Frigate jantan melakukan ini karena ingin menarik perhatian dan berkenalan dengan si betina. Semakin besar dan merah kantongnya ini, akan semakin banyak betina yang tertarik. Eh, ada frigate kecil lagi di asuh oleh mamahnya. Makanan akan disimpan dalam tembolok mama. Dan akan diambil sendiri oleh sobat tetang ini dengan paruhnya. Nah, setelah berumur satu tahun, frigate kecil akan mulai belajar terbang. Eh, jangan salah ya! Burung frigate dijuluki sebagai raja udara lho! Rentang sayapnya yang sangat lebar hingga mencapai 2 meter membuatnya mudah terbang tinggi. Juga bisa terbang berhari-hari tanpa harus mendarat. Frigate bisa menempuh jarak hingga 220 kilometer dalam sekali terbang lho! Ker-maks! Oh iya teman, kalian tahu dari mana asal nama burung frigate? Frigate adalah sebutan untuk kapal layar yang biasa dinaiki oleh perompak atau bajak laut. Ini karena kebiasaan burung ini merampas makanan dari burung lain yang mirip seperti bajak laut. Wih, lincah dan cepat sekali ya sobat otan ini! Langsung menyambar ikan-ikan sarden! Oh iya teman, frigate suka tinggal di daerah-daerah tepi laut biar mudah mencari makan. Ia juga menyukai tempat tinggi seperti tembing atau di atas pohon. Karena meski badannya besar, ia memiliki kaki yang kecil dan pendek sehingga sulit baginya untuk mendarat di tanah. Ia juga hanya bisa lepas landas dari tempat tinggi dengan aliran angin yang kuat. Oke sob, cari ikan yang banyak ya! Jangan lupa, bawa oleh-oleh buat mama di rumah ya!